Telapak setan jilid 18. Dalam bentrokan kali ini, boleh dibilang kedua orang itu sama-sama seimbang dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Malaikat raksasa bermuka merah gelengkan, kepalanya berulang kenili, sambil menatap wajah Gak Inling bentaknya keras-keras. Bang Sat Cilik, aku kuliti badanmu sepuluh jari tangannya bagaikan cakar setan direntangkan lebar-lebar, dengan cepat tubuhnya menerkam ke depan dan menghajar tubuh Gak Inling. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak si anak muda itu, ia sama sekali tidak berkelit maupun menghindarkan diri, tindakan dekat itu tentu saja mengejutkan hati Dewi Burung Hang teriaknya setengah menjerit. A-a-a-a-engkoling, malaikat raksasa bermuka merah memiliki perawakan badan yang tinggi dengan kaki yang panjang, sekali berkelebat ia sudah-sudah tiba di hadapan Gak Inling. Kesepuluh jari tangannya laksana kilat ditusukan ke arah dada si anak muda itu. Tampaklah ujung jari lawan sudah menyentuh pakaian di bagian dada Gak Inling. Mendadak pemuda itu membentak keras, tubuhnya berguling ke sebelah kanan, kaki kanannya menginjak dinding tebing dan tubuhnya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur ke depan ke a-a-a-ak. Sepuluh jari tangan malaikat raksasa bermuka merah menancap semua di atas dinding batu, menggetarkan seluruh ruangan itu sehingga bergoncang keras, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut. Dengan gesit Gak Inling loncat ke belakang punggung malaikat raksasa bermuka merah, telapak tangannya diayun dan segera menghajar bawah ketiak raksasa tersebut. Pla'ak pukulan itu bersarang telak di bawah ketiak malaikat raksasa bermuka merah menjerit kesakitan, rupanya bagian situ memang merupakan tempat yang agak lemah bagi dirinya. Pertarungan antara malaikat raksasa bermuka merah dengan Gak Inling berlangsung belum lama, akan tetapi orang itu sudah tiga kali menderita kerugian besar, kejadian ini segera mengobarkan sifat genasnya, dia meraung penuh kegusaran, jeritnya. Bangsat cilik aku telan dirimu bulat-bulat lengan raksasanya diayun, dan ia mulai melancarkan serangan secara bertuli-tubi ke arah Gak Inling. Pemuda itu menjadi girang sekali melihat lawannya menyerang dengan menggunakan sepasang telapak, karena dengan demikian ia akan mendapat banyak kesempatan untuk menyerang ke bawah ketiaknya. Sekarang si anak muda itu sudah tahu, menyerang tubuh bagian lain dari malaikat raksasa bermuka merah hanya membuang tenaga dengan percuma saja, karena itu ia merubah siasat bertempurnya dan melancarkan serangan dengan kera bergerilia. Dalam waktu singkat tampaklah malaikat raksasa bermuka merah bagaikan burung elang yang menerkam ayam kecil, sepanjang tangan raksasanya menyambar kian kemari dalam ruangan tersebut, sedangkan Gak Inling pun ikut berputar ke sana kemari mengikuti gerakan lawan sambil berputar terus, sorot matanya yang tajam mengincar terus bawah ketiak malaikat raksasa, bila ada kesempatan ia segera melancarkan serangan secepat kilat. Rupanya bagian bawah ketiak benar-benar merupakan tempat berbahaya dari malaikat raksasa, oleh karena itu dia selalu menjaga serta mempertahankannya secara ketat dan rapat, sedikitpun ia tak ingin menunjukkan kelemahan tersebut kepada lawannya. Waktu berlalu dengan cepatnya, satu jam lewat tanpa terasa namun keadaan medan pertempuran masih tetap seperti sedia kalah, sedikitpun tiada perubahan. Keringat mulai mengucur keluar membasahi seluruh wajah Gak Inling lah tidak lelah hanya hatinya merasa gelisah, karena keadaan luka yang diderita Dewi Burung Hang tidak mengijankan dirinya untuk mengulur waktu lebih jauh. Untuk malaikat raksasa bermuka merah pun sudah terbakar oleh emosi karena setian lama belum berhasil juga untuk merobohkan lawannya, ia mulai menubruk, mencengkram dan mencakar dengan ngawur tanpa memperdulikan keadaan apapun. Tiba-tiba malaikat raksasa bermuka merah angkat lengan kanannya dan mencengkram ke arah muka Gak Inling secepat kilat, bagian bawah ketiaknya segera terbuka lebar. Inilah kesempatan yang sangat baik, tentu saja Gak Inling tak mensiasiakan kesempatan itu dengan begitu saja, bentaknya. Lihat serangan dengan gerakan Tiang Hang Rui Leong atau Angin Beras, terbangkan naga, secepat kilat ia serang bagian bawah ketiak malaikat raksasa bermuka merah segera pulih kembali, buru-buru ia gunakan jurus Kim Leong Tem Giau atau naga emas unjuk cakar mencengkram tubuh pemuda, lawannya. Dalam keadaan demikian, bila mana Gak Inling tidak mundur maka sekalipun ia dapat merobohkan malaikat raksasa bermuka merah namun dia sendiri pun pasti akan menderita luka. Dengan cepat Gak Inling memutar rota akhirnya ia mengambil keputusan, bentaknya. Aku akan mengadu jiwa dengan dirimu tangan kanannya sama sekali tidak membuyarkan serangan, sebaliknya malah makin menyongsong ke depan. A-a-a-a-engkoling, jangan, terdengar Dewi Burung Hang menjerit kaget. Tapi terlambat dua jeritan kesakitan bergema memecahkan kesunyian yang mencekam ruangan tersebut. Di tengah jeritan tersebut bergema pula suara ledakan keras yang menggetarkan seluruh permukaan, menggoncangkan dinding gua tersebut. Beberapa saat kemudian suasana pulih kembali dalam keheningan dan kesunyian, tidak terdengar dentuman keras lagi, tidak terdengar deruan nafas atau suara rintihan, suasana begitu sepis sehingga mendatangkan perasaan ngeri bagi siapapun. Dewi Burung Hang sendiri sebagai seorang perempuan ampuh yang sudah berpengalaman dalam menghadapi mara bahaya, telah dibuat tertegun dan termangu-mangu oleh kejadian tersebut. Saking kagetnya, mungkin punahnya kepandayan silap yang dimilikinya itulah yang telah pulihkan pula sifat-sifat kewanitaannya. Dia, dengan sepasang metu yang kaget, ngeri dan tidak tenang mengawasi sesosok bayangan manusia yang menggeletak di atas tanah, orang itu bukan lain adalah gak inling pemuda pujaan hatinya. Pada saat itu pemuda tersebut berada dalam keadaan yang mengenaskan, wajahnya pucat palsi, bibirnya hijau kebiru-biruan, darah segar mengucur keluar menodai tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu tarik napas panjang-panjang kemudian merangkak bangun dari atas tanah dengan gerakan yang sangat lambat seakan-akan seorang kakek tua yang sudah berusia 90 tahunan lebih. Perbuatannya pertama setelah bangkit berdiri adalah memeriksa keadaan lawannya, senyum hambar tersinggung di ujung bibirnya, kemenangan yang harus direbutkan olehnya pada saat ini harus dibayar sangat mahal. Malaika traksasa bermuka merah sudah kehilangan kebengisannya, ia roboh terkapar di atas tanah dengan badan yang lemas dan kuyuh, ibaratnya seekor babi yang sudah mati, tangan kirinya menekan di bawah ketiak kanannya, jelas tempat itulah yang membuat ia roboh. Mendadak terdengar suara teguran yang manis dan penuh perasaan kuatir bergema memecahkan kesunyian engkau Ling, apakah engkau terluka Gakuin Ling tertegun? Sekarang ia baru teringat bahwa di tempat itu masih ada pihak ketiga, tetapi ingatan lain dengan cepat berkelebat pula di dalam benaknya, diam-diam ia berpikir. Apakah aku menderita luka atau tidak masa engkau tak dapat melihatnya sendiri? Bukankah itu berani sudah tahu pura-pura bertanya? Kalau engkau masih mempunyai sedikit rasa persahabatan, sepantasnya kalau datang kemari untuk menengok diriku, jelas berhubung engkau sudah menderita luka maka engkau hendak menggunakan diriku untuk menyelamatkan jiwamu. Makin dipikir ia merasa jalan pikirannya itu masuk akal, dengan suara dingin segera jawabnya. Aku rasa tidak akan sampai mampus di sini, habis berkata ia lantas duduk kembali di atas tanah. Tertegun hati Dewi Burung Hang mendengar jawaban tersebut, segera pikirnya di dalam hati. Rupanya dia marah kepadaku, tetapi kenapa? A-a-a-ai-i mungkin dia masih belum tahu kalau aku sudah tak dapat bergerak lagi, tetapi bagaimana caranya ku terangkan persoalan ini dengan wataknya yang keras kepala dan tinggi hati? Sudah tentu gadis cantik ini tidak bersedia menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain, kendatip pun orang yang berada. Di hadapannya adalah Gak Inling, pemuda pujaan hatinya yang ia cintainya secara diam-diam. Dengan sorot mata memancarkan cahaya penuh memohon, ia tetap wajah Gak Inling, tanyanya. Engkoling, apakah engkau membawa obatmu jarap untuk menyembuhkan luka dalammu? Aku tidak membawa obatmu jarap untuk menyembuhkan luka dalam, sahut seng pemuda sambil tertawa dingin. Lalu bagaimana sekarang Gak Inling menjadi semakin gusar, setelah tertegun sebentar pikirnya di dalam hati? Dugaanku ternyata sedikit pun tidak salah ia sedang menguatirkan diri sendiri, berpikir sampai di situ, ia lantas tertawa dingin dan berseru. Aku rasa tidak selang beberapa saat kemudian, aku sudah dapat menangkapkan ular berjengger itu untuk memunahkan racun yang mengeram dalam tubuh nona selesai berkata ia segera pejamkan matanya dan mulai mengatur pernafasan untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita olehnya. Dewi Burung Hang adalah seorang perempuan yang berotak cerdas, pendengaran perkataan tersebut sudah tentu ia dapat menangkap arti lain daripada kata-katanya itu, air mukanya kontan berubah hebat, dua titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya, akan tetapi ia sama sekali tidak membenci Gak Inling. Bukankah begitu? Ketika untuk pertama kali mereka bertemu Muka bukankah ia pernah bermaksud untuk membinasakan dirinya? Meskipun tidak sungguhan terjadi, namun hanya hati kecilnya yang memahami apa yang sebetulnya telah terjadi. Dia menghela napas sedih, lalu berkata dengan suara lembut. Engkoling, dalam sakumu terdapat obat pemunah itu, maukah engkau datang kemari untuk mengambilnya terima kasih atas maksud baik nona, tak usah jawab seng pemuda ketus. Ia sudah merasakan pergolakan hawa darah dalam isi perutnya jauh lebih tenang dari keadaan semula, jelas pukulan yang dilancarkan malaikat raksasa bermuka merah terhadap dirinya tidaklah terlalu berat. Dewi burung Hang kembali menghela napas panjang, dalam hati ia menjerit karena pedih. Sudah-sudah-sudahlah, perduli amat, bagaimanakah pandangannya kepadaku untuk di kemudian hari, terpaksa aku harus berbuat begitu. Setelah berpikir sebentar, ia lantas berseru dengan suara merdu. Hang ji, kemarilah sementara itu Gak Inling sedang pusatkan pikirannya untuk mengatur pernapasan, ketika secara tiba-tiba telinganya mendengar suara gesekan gemerisik yang memekikan telinga menggema di angkasa, ia menjadi sangat terperanjat, pikirnya. Jangan-jangan makhluk tersebut telah merambat keluar dengan cepat ia tutup pernapasan dan membuka mata, ketika berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, hatinya segera merasa menyesal bercampur malu. Tampaklah burung hang raksasa itu dengan paruhnya yang berwarna emas sedang menarik ujung baju Dewi Burung Hang dan menyeretnya ke arah dia berada, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa keempat anggota badan Dewi Burung Hang sudah kaku terserang racun dan tak bisa berkutik lagi. Gak Inling tidak memperdulikan apakah ia sedang mengatur pernapasan atau tidak lagi, ia loncat bangun dan lari menghampiri gadis tersebut, dengan sangat terharu. Di genggamnya tangan Dewi Burung Hang. Lalu, sambil menggoncangkan tubuhnya ia berseru. Kenapa engkau? Racun telah menyerang keempat anggota badanmu. A-a-a-a-i dingin amat tanganmu, Burung Hang Raksasa berbulu warna-warni itu melototkan sepasang matanya dan menatap tajam diri Gak Inling, sepasang kakinya menekup ke depan. Rupanya asal pemuda itu menaruh maksud yang tidak menguntungkan bagi majikannya, maka dia akan segera melancarkan serangan Dewi Burung Hang tundukkan kepalanya rendah-rendah. Dua baris air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya, akan tetapi dia tidak mengakui juga tidak menyangkal, hanya dengan hati gelisah serunya. Dalam sakuku terdapat obat mujarap untuk menyembuhkan luka dalammu, cepat ambil dan makanlah tidak usah, jawab Gak Inling dengan sorot metu berkilat, sekarang luka yang kederita tidak terlalu parah, sedang engkau racun keji telah menyusup ke dalam keempat anggota badanmu, aku tidak dapat menunda-nunda lagi, habis berkata ia genggam tangan Dewi Burung Hang yang dingin kencang-kencang, lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Jangan pergi, seru Dewi Burung Hang dengan gelisah, aku masih dapat bertahan beberapa saat lagi, lebih baik sembuhkan dahulu luka dalam yang kau dari Tagak Inling sana sekali tidak menggubris teriakan Dewi Burung Hang, sepasang matanya dengan tajam mengawasi sekeliling tempat itu, akan tetapi empat penjuru hanya ada dinding ruangan belaka sedikit pun tidak ada tanda-tanda lain, ini membuat hatinya menjadi sangat gelisah. Tiba-tiba sinar mat cegak Inling berhenti di atas tonjolan batu yang semula diduduki oleh malaikat raksasa bermuka. Merah, tampaklah batu itu ada separuh bagian tertanam di dalam tanah, jelas bukan dipindahkan dari luar, sedangkan dalam gua tersebut hanya tonjolan batu itu saja yang ada hubungannya dengan gua batu itu. Penemuan tersebut segera menggerakkan hatinya, ia bergumam seorang diri. Jangan-jangan kunci dari semua rahasia ini terletak di atas batu tonjolan itu tanpa berpikir panjang lagi, ia segera berjalan mendekati tonjolan batu tadi. Dewi Burung yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, segera teriaknya. Engkau Inling, aku mohon kepadamu cepatlah telan obat penyembuh luka lebih dahulu sebelum membuka batu tonjolan itu. Nada ucapannya penuh mengandung rasa ngeri, takut, sedih dan perasaan tidak tenang. Mendengar teriakan itu, ga Inling semakin percaya bahwa apa yang diduganya semula sedikit pun tidak salah, ia segera tekan tonjolan batu itu dan tanpa berpaling serunya. Engkau tak usah takut, cepat salurkan hawa murni untuk melindungi jantung, jangan biarkan sari racun menyerang ke dalam jantungmu. Habis berkata ia coba memutar tonjolan batu itu ke kanan, tetapi tidak berhasil memutarnya diikuti dia pun berputar ke kiri namun tetap tidak bergeming barang sedikit pun juga. Ketika Dewi Burung Bong menyaksikan ga Inling begitu menaruh perhatian terhadap dirinya, dalam hati gadis tersebut merasa girang dan terhibur, dengan suara manja segera pintanya. Asal engkau dapat menyembuhkan luka dalam yang kau derita, itu sudah lebih dari cukup, engkau tak usah mengkhawatirkan diriku, aku masih bisa bertahan agak lama, bagus sekali pikir ga Inling di dalam hati, ternyata engkau sida yang cilik pandai juga membohongi orang segera serunya. Engkau tak usah mengkhawatirkan diriku lagi, buang waktu dengan percuma sama sekali tak ada gunanya, selesai berkata dengan sekuat tenaga ia tekan batu itu ke bawah. Mendadak terdengar suara gemerincing yang amat nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, batu itu perlahan-lahan tenggelam ke bawah sedangkan dari atas dinding tembok pun berbunyi gemericit. Mendengar suara tersebut, ga Inling menjadi sangat kegirangan, teriaknya dengan cepat. Haaah, kali ini aku berhasil menemukan rahasia tersebut. Hawa murninya disalurkan ke dalam lengan dan sekuat tenaga ditekan ke arah bawah. Keraak tonjolan batu itu tenggelam seluruhnya ke bawah dan rata dengan permukaan tanah. Tonjolan batu itu bukan lain adalah kunci yang mengendalikan buka tutupnya pintu rahasia, sesudah batu tonjolan tadi tenggelam ke dasar tanah, suara gemercing yang menggema di angkasa pun semakin nyaring, diikuti belah aam dari atas dinding sebelah depan muncullah sebuah pintu gua yang lebarnya mencapai 45 depa. Bau amis dan lembab berhembus keluar dari dalam gua, begitu busuk baunya sehingga membuat perut orang menjadi mual dan ingin muntah rasanya. Tanpa sadar Gak Luling mundur dua langkah ke belakang, ketika ia memandang ke arah depan maka terlihatlah gua tersebut gelap gulita, kedua belah samping dinding gua telah ditumbuhi lumut hijau, berjuta-juta ekor binatang kecil yang tak diketahui namanya merambat di seluruh dinding gua itu, dasar gua jauh lebih rendah daripada permukaan tanah sebelah depan, bahkan secara lapat-lapat seperti terlapis oleh air. Lama sekali Gak Luling mengawasi gua batu itu, hatinya merasa ragu-ragu dan sangsi, sekarang ia baru mengerti kenapa malaikat raksasa bermuka merah sudah begitu lama berjaga-jaga di dalam gua tersebut dan apa sebab selama ini tak berani masuk ke dalam gua, rupanya suasana demikian memang gampang sekali mendapat seragapan sehingga terluka. Dalam hati Dewi Burung Hang merasa takut sekali, dengan suara memohon serunya. Engkoh Luling, jangan pergi aku takut kalau aku tidak masuk ke dalam, racun yang mengeram di dalam tubuhmu akan disembuhkan dengan apa aku tak mau disembuhkan jawab Dewi Burung Hang tanpa berpikir panjang lagi, Engkoh Luling, kemarilah, maukah engkau peluk tubuhku? Aku rela mati dengan hati tenang dalam pelukanmu. Gak Luling menghela napas panjang-panjang. A-a-a-a-i-i dahulu, mungkin aku dapat berbuat demikian, dan sekarang aku tak bisa berbuat begitu. Kenapa? Sebab engkau tidak jahat, hatimu sebenarnya tidak sesat dan engkau pun tidak kejam, jawab Gak Luling sambil mempertimbangkan bagaimana caranya memasuki gua tersebut. Andai kata aku sesat dan jahat? Pada waktu itu Gak Luling sudah berhasil menemukan Ker untuk memasuki gua tersebut, ia segera pejamkan matanya untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan dan kemudian menjawab, Itu hanya pura-pura saja untuk diperlihatkan kepadaku, dalam kenyataan engkau bukanlah manusia seperti itu, tiba-tiba ia enjotkan badan dan meluncur masuk ke dalam gua. Dewi Burung Hang menjadi ketakutan setengah mati sehingga berseru tertahan, teriaknya. Oh 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 Tia Yang Maha Kuasa, Tian Yang Maha Agung, dahulu aku tidak percaya akan kekuasaanmu, akan tetapi sekarang aku telah percaya, aku mohon kepadamu sedila kiranya melindungi keselamatan engkau Luling sehingga dapat keluar dari gua dalam keadaan selamat. Walaupun aku harus mati akibat keracunan hatiku juga lah, mengikuti gumam suara doanya, dua baris air mati, terjatuh berlinang membasai pipinya yang pucat ias. Mungkin, tindak tanduk Gak Inling yang muncul karena dorongan setia kawan tersebut telah melelehkan hati gembong iblis ini. Sementara itu Gak Inling dengan gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat telah meluncur masuk ke dalam gua, dengan cepat ia lepaskan topeng setan yang menutupi muka agar gerak geriknya lebih leluasa. Baru saja dia membuka matanya, tiba-tiba tampaklah segumpal kabut berwarna merah telah muncul di hadapan mukanya, ia menjadi amat terperanjat, buru-buru pernafasannya ditutup dan badannya melayang mundur beberapa tombak ke belakang, kebetulan tunggungnya menempel di atas dinding batu yang lembab, ketika sorot. Matanya menyapu ke sekeliling tempat itu, Gak Inling menjadi amat terperanjat. Tampaklah gua itu panjangnya 30 tombak dengan lebar 20 tombak 4 penjuru dinding gua penuh ditumbuhi lumut hijau, atap gua pun sama keadaannya, berhubung lumut hijau tumbuh amat tebal maka dari celah-celah lumut hijau tadi terpancarlah serentetan cahaya yang lemah, mungkin dahulunya gua tersebut terang-benderang seperti halnya dengan suasana di luar gua. Setelah memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, dengan cepat Gak Inling pusatkan kembali perhatiannya ke tengah gua, apa yang dilihatnya membuat pemuda itu menjerit tertahan karena terkesiap. Terlihatlah seekor ular aneh bertubuh warna hijau ke abu-abuan yang besar badannya seperti gentong air sedang angkat kepalanya menatap ke arah dirinya, kepala ular aneh itu besar seperti guci arak bentuknya runcing bagaikan sekop di atas ujung kepalanya tumbuh gumpalan daging berwarna merah darah seperti jengger ayam, jengger tersebut terbagi menjadi lima cabang yang masing-masing cabang berbentuk seperti gergaji pendek ditinjau dari bentuknya yang tegang dan keras jelas bukan daging melainkan tulang. Pada saat itu ular raksasa tersebut sedang mementangkan mulutnya lebar-lebar sehingga tampak dua buah taringnya yang putih dan keras lidah yang berwarna merah menjulur menyusup di antara taring yang tajam, panjangnya setengah dipa dan kelihatan mengerikan sekali. Seluruh badan ular aneh itu melingkar ke atas sebuah batu warna kuning berbentuk pembaringan yang lebarnya 5 depa dengan panjang beberapa depa, tubuhnya yang melingkar bertumpuk-tumpuk menjadi 5-6 lipatan, bersusun-susun begitu tinggi membuat orang sukar meuduga berapakah panjang badan ular tersebut. Pembaringan berwarna kuning itu merupakan tempat yang paling aneh dalam gua tersebut, bukan saja sama sekali tidak tumbuh lumut hijau, bahkan tidak nampak pula tanda-tanda lembab, di atas batu pembaringan juga tidak nampak ular yang merambat di sana. Berhadapan muka dengan makhluk ganas seperti itu, gak inling tidak berani bertindak gegabah, secara lapat-lapat dia hanya melihat di atas pembaringan batu itu agaknya terdapat sebuah kotak kayu serta sebilah pedang pendek yang antik dan tajam. Mendadak pegab inling merasakan tangannya menjadi gatal sekali, satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera teringat bahwa di atas dinding terdapat banyak sekali binatang aneh, hatinya menjadi terperanjat dan buru-buru maju dua langkah ke depan tapi berhubung di atas tanah pun penuh tumbuh lumut hijau sehingga licirin sekali, ketika badannya maju ke depan hampir saja tubuhnya jatah tertelungkup di atas tanah. Menanti ia tundukkan kepalanya, maka tampaklah di atas tangannya telah penuh dirambati binatang-binatang kecil yang lunak dan gatel itu, meskipun makhluk-makhluk tersebut tidak menggigit orang, tapi dalam hati kecilnya segera timbul perasaan mual dan benci, buru-buru ia kepaskan tangannya dengan harapan bisa melepaskan binatang tersebut. Baru saja Gak Inling mengebaskan lengannya, segumpal kabut merah yang tak berbau dan bersuara telah disemburkan dari mulut tular aneh tersebut, laksana sambaran anak panah langsung meluncur ke atas wajah Gak Inling. Pemuda itu harus mengebaskan tangannya berulang kali sebelum berhasil melepaskan diri dari gangguan binatang kecil itu, pada saat itulah hidungnya secara tiba-tiba mencium bau amis dan busuk yang amat menusuk penciuman, ketika ia menengadah ke atas bulu kuduk pada bangun berdiri karena ngerinya, dengan cepat badannya melomcat mundur empat lima langkah ke belakang, tetapi sayang keadaan agak terlambat, ada beberapa bagian kabut merah itu yang kena terhisap olehnya. Gak Inling merasa kaget bercampur gusar diam-diam makinya. Binatang sialan, rupanya engkau pun pandai sekali melukai orang secara diam-diam, hawa murninya diam-diam diatur ke seluruh badan, ketika isi perutnya tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan, semangatnya segera berkobar kembali, sambil merahung gusar teriaknya. Binatang terkutuk lihat lansiawayamu akan jaga engkau sampai mampus dengan jurus lipik engkau gak atau membumi ratakan lima bukit, dia babat batok kepala ular aneh itu. Ular aneh itu mengandalkan sisik badannya yang keras bagaikan baja untuk melindung badan, tentu saja ia tidak pandang sebelah matip pun terhadap serangan yang dilancarkan ke arahnya sambil tundukan kepala ular aneh itu pentangkan mulutnya lebar-lebar, dengan taring tajamnya yang berwarna putih ia gigit telapak pemuda itu, gerakan tubuhnya cepat bagaikan sambaran kilat. Belah aam getaran keras bergema di angkasa, Percikan air memancarkan keempat penjuru, di tengah dasingan puyuh berlapis-lapis binatang kecil yang merambat di atas dinding pada berjatuhan ke atas permukaan air. Ular aneh itu sendiri juga terpental badannya sampai terguling jauh sekali oleh sapuan angin puyuh yang dilepaskan Gak Inling, entah karena sakit atau sebab lain ular aneh itu menjadi marah sekali. Sambil berpekik aneh badannya meluncur ke depan tinggalkan pembaringan batu, kepalanya diangkat satu tombak tingginya dan menatap tajam ke arah lawannya, akan tetapi binatang itu tak berani melancarkan serangan lagi, jelas pukulan yang dilepaskan Gak Inling barusan telah menimbulkan perasaan was-was dalam hatinya. Gak Inling sendiri sama sekali tidak menyangka kalau pukulan yang dilancarkan olehnya sama sekali tak berhasil melukai binatang itu, dengan hati terperanjat pikirnya. Kekuatan dan kerasnya sisik ular aneh itu benar-benar mengejutkan hati, sedang dalam genggamanku sama sekali tidak terdapat senjata tajam untuk melakukan perlawanan, bagaimana baiknya ketika ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, mendadak dia teringat bahwa di atas pembaringan terdapat sebilah pedang pendek yang nampaknya tajam sekali, hatinya menjadi sangat girang, pikirnya. Aku harus cepat mencari akal sebelum racun mulai kambuh. Aku harus mendapatkan dahulu pedang pendek tersebut, kemungkinan besar pedang tersebut dapat melukai binatang itu, sesudah mengambil keputusan dalam hatinya, tangan kanannya segera diayunkan ke depan dengan jurus CTE Cian Ii atau Tanah Gersang Seribuli, telapaknya langsung menghantam ke atas kepala ular aneh tersebut, sementara hawa murninya diam-diam dihimpun ke dalam kaki, sepasang matanya menatap tajam gerak-gerik binatang tersebut. Sesudah menderita kerugian di tangan pemuda sedak tersebut, kali ini ular aneh tersebut tak berani menggigit dengan mulutnya lagi, buru-buru kepalanya ditarik ke belakang belakang mekornya yang besar menyapu ke arah pinggang gainling. Pemuda tersebut hanya mengawasi kepala ular itu, hampir saja pinggangnya kena tersapu, dalam gugupnya terpaksa ia loncat ke tengah udara untuk menghindarkan diri. Ular raksasa itu benar-benar amat cerdik, melihat sapuan ekornya tidak berhasil mengena sasaran, ia segera membentuk barisan ular, kepalanya yang besar memagut ke arah tenggorokan lawannya secepat sambaran kilat, rupanya dia menyangka gak inling yang sedang berada di udara tak mampu melancarkan serangan ketika gak inling melayang ke tengah udara tadi, dia sama sekali tak pernah menyangka kalau makhluk tersebut liciknya luar biasa, tetapi sebagai seorang pemuda yang belajar silat, membuat ia himpun tenaganya ke dalam telapak dikala kakinya tak bertenaga, menyaksikan datangnya ancaman tersebut ia membentak keras. Binatang sialan, engkau terlalu pandang rendah siowiamu jari tangannya menyentil ke depan, lima buah jalur cahaya merah darah segera meluncur ke arah batok kepala ular aneh tersebut, bersamaan waktunya sepasang kaki pun melancarkan tendangan kilat. Plaak-plakakak di tengah benturan nyaring diikuti menggemalah suara benturan dasyat. Plaak-aam ular aneh tersebut berpeki kesakitan dan segera mengundurkan diri ke belakang. Mengikuti tendangan tadi, Gak Inling pun meloncat mundur 20 tombak ke belakang, ketika dia angkat kepala saking terperanjatnya sepasang metel, terbelalak lebar dan mulutnya melongo, diam-diam pikirnya di dalam hati. Hui, kenapa sih ini? Ternyata pukulan maut pun hanya mampu melukai sisiknya belaka, tampaklah darah segar menetes keluar dari atas kepala ular raksasa itu dan menodai permukaan air, lima lembar sisik besar sebesar mangkok berserakan di atas tanah. Setelah menderita kerugian untuk kedua kalinya, rasa takut dan waz-wazular itu terhadap Gak Inling semakin besar, akan tetapi api kegusarannya telah berkobar, sepasang matanya yang aneh menatap wajah pemuda itu tanpa bercedip sementara mulutnya memperdengarkan dasiran aneh. Tujuan Gak Inling adalah mendapatkan pedang pendek di atas pembaringan itu lebih dahulu kemudian baru mengandalkan senjata tersebut untuk menaklukan seng ular, sepasang telapatnya segera diayunkan kembali melancarkan serangan dasyat ke arah ular aneh itu dengan jurus tiang hong ban li atau angin berhembus selaksali. Siapa tahu ular aneh tersebut hanya berpekik aneh kemudian susupkan kepalanya ke belakang dan malah mundur beberapa dipa dari tempat semula, semburan kabut merah yang menyebar di udara seketika buyar dan lenyap tak berbekas sesudah termakan pukulan pemuda itu. Gak Inling tak menyangka kalau makhluk berbisa itu liciknya luar biasa dan sukar masuk perangkap dalam hati pikirnya. Akan kulihat engkau bisa berlahan berapa lama lagi berpikir sampai di situ, secara beruntun dia lepaskan belasan buah serangan berantai. Sungguh aneh sekali, ular aneh tersebut seakan-akan memiliki iman yang tebal, ternyata sama sekali tak sudi terpancing ataupun tinggalkan tempat kedudukannya, setiap kali Gak Inling melancarkan sebuah serangan, dia pun segera balas menyemburkan segumpal kabut merah membuat si anak muda itu tak berani bernapas. Lama-kelamaan Gak Inling menjadi semakin gelisah, karena ia tahu luka racun yang diderita Dewi Burung Hang tak dapat ditunda lebih lama lagi, saking gelisahnya keringat dingin mulai mengalir keluar membasahi seluruh wajahnya. Dengan berhentinya pemuda itu melancarkan serangan binatang-binatang kecil itu pun mulai merambat ke atas badannya. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat lewat dalam menak Gak Inling, ia segera berseru. Ah-ah-ah-ah aku punya akal, sengaja pemuda itu maju ke depan dengan langkah gontai, lalu beluk badannya roboh terpakar di atas tanah dan seolah-olah tak dapat bangun lagi. Meskipun ular aneh itu licik dan banyak akal, akan tetapi bagaimana juga ia tetap seekor binatang, melihat Gak Inling roboh terkapar di atas tanah, dianggapnya korban sudah roboh karena keracunan, dengan cepat ia menerjang ke bawah. Sepasang mace Gak Inling dengan tajam mengawasi terus batok kepala ular aneh tersebut, melihat ia menyergap datang tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Ia hendak menunggu ular itu mendekat lebih jauh dia baru akan bertindak menyambar pedang dan menyerang ular aneh tadi. Siapa tahu ketika ular aneh itu tiba pada jarak setengah tombak di hadapan Gak Inling, ternyata binatang itu tak bisa maju lebih ke depan ketika pemuda itu menyapu sekejap ke belakang, tampaklah sebuah rantai sebesar jari tangan ternyata rantai tulang punggung ular aneh itu sehingga gerak maju ular aneh itu tidak bisa leluasa ketika ular aneh itu melihat tubuhnya tidak berhasil mencapai mangsanya, nampak makhluk tersebut gelalisah sekali, tubuhnya bergerak kian kemari meronta sekuat tenaga. Menyaksikan hal itu kembali satu ingatan berkelebat lewat dalam menak Gak Inling pula. Eeei bukankah ini adalah satu kesempatan yang baik hawa murninya segera dihimpun ke dalam kakinya dan perlahan-lahan ujung kakinya mengepal di atas tanah. Kebetulan ketika itu ular aneh tersebut sedang bergerak dari samping kanan, Gak Inling tidak ragu-ragu lagi, ia membentak keras dan sepasang kakinya segera menjejak permukaan tanah, laksana anak panah yang terlepas dari busurnya ia meluncur ke arah pembaringan batu tersebut. Ular aneh itu tidak menyangka akan hak ini, buru-buru ia putar badan dan meluncur kembali ke arah pembaringan guna menghadang jalan pergi Gak Inling, akan tetapi sayang keadaan agak terlambat. Tat kalah ular aneh itu meluncur kembali Gak Inling telah meloncat naik ke atas pembaringan batu dan merampas pedang pendek tersebut, lalu dicabut sekuat tenaga, akan tetapi dalam gugupnya lupa untuk memencet tombol pada pedang tadi. Sementara pedang itu belum tercabut keluar kepala ular aneh tadi telah meluncur ke arah dadanya, pada waktu itulah Gak Inling baru teringat bahwa dia sudah lupa memencet tombol. Dengan cepat si anak muda itu mundur empat langkah ke belakang, tombol pedang ditekan dan titik kering sebilah pedang pendek yang memancarkan cahaya tajam tau-tau sudah tercabut keluar. Kebetulan sekali pada waktu itu batok kepala ular aneh tadi telah berada kurang lebih lima cun di depan dada Gak Inling, dalam keadaan terdesak buru-buru pemuda itu menyingkir ke kiri sambil mementak keras. Kalau bukan engkau yang mampus, akulah yang binasa menggunakan jurus memendung sungai mengeringkan telaga pedang pendeknya langsung membabat batok kepala ular aneh tersebut. Sereoet titik. Beraaas darah segar memancar keempat penjuru, batok kepala ular aneh itu mencelat ke angkasa dan jatuh terbanting kurang lebih empat tombak dari kalangan. Setelah kehilangan batok kepalanya, ular aneh itu kehilangan daya pertahanannya, seng badan bergelindingan kian kemari menumbuk apa saja yang berada di sisi tubuhnya, membuat permukaan air yang mengenangi permukaan tanah bermunkratan keempat penjuru dan berubah menjadi merah darah. Diam-diam gak inling menyeka keringat dingin yang membasai tubuhnya sambil berbisik. Sungguh berbahaya-sungguh berbahaya, ketika sorot matanya beralih ke sekitar tempat itu, maka dengan hati tercengang ia lalu berkata, Eeeh aneh sekali, kenapa ular-ular tersebut pada berjatuhan dari dinding gua ular kecil yang penuh di atas dinding gua seakan-akan berada di atas kuali yang panas pada bergulingan kian kemari, tidak selang beberapa saat kemudian telah berjatuhan ke dalam air. Setelah mengamati beberapa saat lamanya, tiba-tiba seakan-akan menyadari akan sesuatu dengan hati terkejut serunya. Aduh aku benar-benar sangat bodoh, hampir saja aku melupakan tugas yang penting, dengan pedang pendek di tangan ia segera lari menuju ke arah batok kepala ular aneh itu. Pada saat itulah, mendadak dari mulut gua berkumandang suara seruan lirih yang lemah dari Dewi Burung Hong. Hong Ji, tariklah aku masuk lebih ke dalam, gak inling berpaling dan hatinya segera terjeblos, di samping itu segulung aliran panas yang sangat aneh muncul dari pusarnya menerobos ke arah bawah, tak kuasa lagi ia menjerit kaget. Ah 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 kenapa engkau tampaklah Dewi Burung Hong dengan wajah pucat pias bagaikan mayat sedang diseret masuk ke dalam gua oleh Burung Hongnya, bintik-bintik warna emas telah muncul di sekujur badan, hal ini menunjukkan bahwa sari racun telah menyebar ke setiap bagian tubuh gadis itu. Dengan pandangan lembut Dewi Burung Bong memandang sekejap ke arah gak inling, kemudian dengan susah payah ujarnya. Engkoling, engkau tidak mengapa bukan? Aku, aku ingin melihat wajahmu untuk terakhir kalinya gak inling terperanjat dan segera memburu ke depan untuk memeluk tubuh Dewi Burung Hong ke dalam rangkulannya, mungkin karena terpengaruh oleh emosi, pemuda tersebut telah melupakan perbedaan antara pria dan wanita ia membopong tubuh darat tersebut untuk kemudian dibaringkan di atas pembaringan batu itu. Merah padam selembar wajah Burung Hong karena jengah, bisiknya dengan suara manja. Aku merasa amat mengkhawatirkan keselamatanmu sehingga tak tak dapat memusatkan pikiran untuk mengatur pernafasan, karena itulah sari racun telah menyebar ke seluruh badanku, sambil berkata dengan manja ia membenamkan kepalanya di atas bahu pemuda itu. Buru-buru gak inling membaringkan tujuh Dewi Burung Hong di atas pembaringan batu, setelah menarik napas panjang untuk menekan nafsu birahi aneh yang muncul dalam hatinya, ia cekal pedang pendeknya erat-erat dan menghampiri batok kepala ular aneh itu. Ketika aku masuk kemari tadi bukankah telah berpesan kepadamu agar atur pernafasan baik-baik untuk melawan racun yang mengeram dalam tubuhmu omelnya sepanjang jalan, kenapa sih engkau tidak bersedia mendengarkan perkataanku? Mengapa tidak kau bayangkan, apa sih gunanya menguaktirkan diriku sementara masih berbicara ia telah tiba di depan kepala ular aneh itu dan mulai membelah kulitnya. Terhadap omelan dari Gak Inling tersebut, Dewi Burung Hong sama sekali tidak menjadi marah, sebaliknya dia malahan merasa hangat dan gembira karena omelan dari pemuda tersebut menunjukkan bahwa ia menaruh perhatian khusus terhadap dirinya. Engkau bodoh, pikirnya di dalam hati, aku pun tahu atau hal itu, tapi apa gunanya dalam pada itu Gak Inling telah membelah batok kepala ular aneh itu tapi tak berhasil menemukan pusaka yang bisa memunahkan racun tersebut, saking gelisahnya keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya dalam hati pikirnya. Andai kata aku tidak berhasil menemukan benda itu, maka habislah sudah riwayatnya, berpikir sampai di sini, ia segera berseru. Nona tahukah engkau di manakah letak pusaka dari ular aneh ini? Kenapa apakah dalam kantung racunnya tidak ada seru Dewi Burung Hang dengan hati terperanjat? Ak-a-ah dalam kantung racun dengan cepat pemuda itu bertindak memotong kantung racun dalam mulut ular tersebut. Dengan mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya Dewi Burung Hang berteriak, jangan sekali-kali kau sentuh cairan racun dengan tanganmu, cucilah mustika ular itu terlebih dahulu. Setelah kantung racun itu terbelah, Gak Inling segera menemukan sebuah bulatan bola sebesar telur ayam di antara cairan kental berwarna putih. Ia mengetahui bahwa benda, bulat telur itulah merupakan mustika ular, buru-buru dicukilnya benda itu kemudian dicuci ke dalam air. Setelah itu baru dipegang di tangan dari balik gumpalan bola itu memancar keluar hawa dingin yang aneh dan luar biasa, begitu dinginnya hingga merasuk ke tulang sum-sum. Keadaan amat mendesak buru-buru Gak Inling maju ke samping pembaringan sambil bertanya, bagaimana cara menggunakannya cepatlah naik ke atas seru Dewi Burung Hang dengan suara amat gelisah. Jangan sampai membiarkan air racun itu menempel ke tubuhmu, Gak Inling tidak tahu sampai di manakah kelihayan dari racun yang dimiliki ular aneh itu. Ia tak berani bertindak gegabah. Lagi pula ketika menyaksikan banyak binatang kecil dan ular memenuhi permukaan air membuat hatinya benar-benar merasa bergidik, karena itu tanpa berpikir panjang lagi ia segera loncat naik ke atas pembaringan. Sementara itu nafsu wirahi yang sangat aneh berkobar dalam tubuh Gak Inling makin nyata dengan keheranan pikir Nia. Apa sih yang telah terjadi Dewi Burung Hang rupanya juga merasakan akan perubahan sikap si anak muda itu, ia segera berpaling dan mengawasi muka Gak Inling yang merah padam, dengan pengetahuannya ia tahu bahwa warna tersebut bukan warna asli dari mukanya, maka dengan hati terkejut tegurnya. Engkoling, mengapa engkau Gak Inling merasa sangat malu, buru-buru ia tarik napas panjang untuk menekan nafsu wirahi yang berkobar dalam dadanya itu kemudian tanyanya lirih. Bagaimana caranya untuk menyembuhkan luka racunmu itu? Harus, harus, seru Dewi Burung Hang tergagap merah padam selembar wajahnya karena jengah. Pada saat itu Gak Inling menderita sekali sehingga sukar ditahan, menyaksikan hal itu dengan gusar segera bentaknya. Engkau kenapa sih? Ayoh cepat jawab air muka Dewi Burung Hang berubah hebat, dua titik air matu jauh berlinang membasai pipinya, dengan sedih ia menjawab. Tempelkan mustika ular itu di atas mulut luka Gak Inling mengetahui bahwa gadis itu berwatak keras hati, sekarang ia bisa menangis hal ini membuktikan bahwa perkataan yang diutarakan barusan terlalu berlebihan, buru-buru serunya. Nona maafkanlah aku sesudah berhenti sebentar terusnya, di manakah letak mulut lukamu? Baiklah, akan ku beritahukan kepadamu. Pikir Dewi Burung Hang sambil menghela nafas, siapa suruh aku berjumpa dengan pemuda seperti dirimu setelah ambil keputusan, ia pun menjawab lukaku berada di atas punggung perasaan hati Gak Inling pada saat ini mendidih bagaikan minyak dalam kuali, mukanya merah padam dan ia tak berani memandang paras muka Dewi Burung Hang yang cantik, setelah mendengar penjelasan tersebut buru-buru gadis itu dibalikan badannya dan tunggungnya diperiksa. Tampaklah di atas punggungnya muncul sebuah bisul sebesar telur ayam, akan tetapi berhubung bajunya berwarna merah maka sukar untuk memberdakan mana darah dan mana pakaian dengan cepat Gak Inling membuat sebuah lubang kecil di atas bajunya, ketika melihat keadaan tunggungnya ia berseru tertahan, rupanya kulit badan di sekitar luka telah. Berubah menjadi hitam pekat, bau busuk tersiar keluar memuakan perut. Gak Inling membersihkan pedang pendeknya lalu membelah mulut luka itu, cairan hitam yang berbau busuk meleleh keluar membasai pakaiannya. Buru-buru Gak Inling menempelkan mustika ular itu pada mulut lukanya, sungguh aneh sekali, ketika mustika itu menempel pada kulit badan mukair berwarna hitam yang bercampur dengan darah itu segera dihisap oleh gumpalan bulat telur yang berwarna putih tadi. Diam-diam gak Inling menghela nafas panjang, namun nafsu wirahi yang sangat aneh tadi kian lama berkobar makin hebat, andai kata pemuda itu tidak memiliki dasar iman yang tebal sehingga mengendalikan kesadaran otaknya, mungkin pada saat itu dia sudah tak mampu untuk menguasai dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepatnya tanpa terasa akan tetapi Gak Inling dalam keadaan seperti ini merasakan waktu terlalu lambat sekali, sedeptik bagaikan puluhan tahun lamanya, biji metu yang jeli berubah menjadi merah darah, sepasang tangannya gemetar keras dan keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasai wajahnya yang tampan. Akhirnya Dewi Burung Hang memperdengarkan rintihan lirih, lengan dapat bergerak kembali dan gadis itu pun mulai mengatur pernapasan untuk mendesak keluar racun yang masih tersisa dalam tubuhnya. Dalam pada itu mustika racun telah berubah warnanya menjadi hitam pekat, tidak selang beberapa saat kemudian darah yang mengalir keluar dari mulut luka telah berubah menjadi merah, sedangkan kulit luar warna hitam pun telah pulih kembali menjadi merah. Gak Inling menghembuskan napas panjang, dengan susah payah katanya. Sudah sehat kah badanmu meskipun Dewi Burung Hang tak dapat menyaksikan perubahan wajah Gak Inling, akan tetapi ia tahu bahwa si anak muda itu sudah menderita luka dalam yang parah, ia menjerit kaget dan bangun duduk sementara mustika ular itu terjatuh dari tangannya. Dewi Burung Hang melihat wajah Gak Inling berubah menjadi merah darah, dengan hati terperanjat serunya. A-a-a-a-engkoling kenapa engkau Gak Inling merasa bahwa wajah gadis itu menjadi merah padam bagaikan api yang berkobar, suatu daya rangsangan yang tepat terpancar keluar dari wajahnya, hal ini membuat napsu birahi yang bergelora dalam dadanya makin memuncap. Pemuda itu berusaha keras untuk memperingatkan diri sendiri, katanya di dalam hati. Gak Inling, kalau engkau tak dapat menguasai diri sendiri maka jika engkau tidak akan menjumpai bencana pembunuhan maka engkau akan merusak kesucian seorang gadis yang suci bersih, engkau titik dapatkah engkau berbuat sekejam itu? Tidak tidak dapat kendati pun begitu, ia tak dapat menguasai diri sendiri, selangkah demi selangkah ia maju mendekati tubuh gadis tersebut. Tenaga dalam yang dimiliki Dewi Burung Hang pada saat ini telah pulih kembali sebagian besar, ketika menyaksikan sorot metegak Inling memancarkan sinar kebuasaan sinar yang sangat mengerikan, dengan cepat hawa murninya dihimpun ke dalam telapak dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan engkau ling jeritnya dengan hati terperanjat, kau apa yang hendak kau lakukan? Lebar pembaringan batu itu hanya satu tombak lebih sedikit. Setelah mundur beberapa langkah ke belakang Dewi Burung Hang sudah terdesak sampai di sudut dinding, ha ini membuat gadis tersebut menjadi sangat gelisah, dengan sorot metegak memancarkan cahaya penuh napsu membunuh hardiknya keras-keras. Gak Inling, begitu rendahkah moralmu itu suaranya keras bagai kau guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, membuat telinga menjadi amat sakit. Kesadaran otak Gak Inling pulih kembali menjadi terang, satu ingatan berkelebat dalam benaknya dan buru-buru ia duduk berselat tanah, bisiknya dengan suara lirih. Luka yang kau derita telah sembuh, cepatlah pergi dari sini sementara masih berbicara, mendadak sorot matanya membentur dengan sebutir mutiara merah dan secari kain kuning yang terletak di samping peti kayu, dengan cepatia periksa kain itu yang ternyata tercantum beberapa patah kata di atasnya. Kabut merah ular berjengger adalah racun yang paling kabut di kolong langit, seng korban apabila tidak mengadakan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya maka ia akan mati karena kekeringan, aku tidak ingin mustika yang ku miliki ini terjatuh ke tangan orang lain maka sengaja ku peringatkan, bila engkau mempunyai niat tersebut silahkan cabut keluar mutiara merah itu, tertanda, Kiu Chimo, tiba-tiba terdengar Dewi Burung Hong, menegur. Bagaimana dengan engkau sendiri? Mendengar suara merdu yang penuh daya tarik itu, sekujur badan Gain liat gemetar keras, hampir saja ia tak mampu untuk menguasai dia sambil loncat bangun bentaknya keras-keras. Cepat pergi dari sini sekujur badan Dewi Burung Hong bergetar keras, tiba-tiba ia berseru. Aku justru tidak mau pergi, engkau mau apa? Gain liat mengangkat wajahnya yang tampan dan memoin dengan sangat. Nona, demi kebaikanmu sendiri, aku memohon kepadamu, cepatlah pergi cepatlah tinggalkan tempat ini, semakin memandang Dewi Burung Hong semakin keheranan, seakan-akan ia telah memahami akan sesuatu, mendadak sekujur badannya gemetar keras, dengan penuh penderitaan katanya. Di kolong langit tiada racun yang tak dapat disembuhkan, dapatkan engkau bersabar diri cepatlah pergi dari sini, aku jauh lebih mengerti daripada dirimu, mengapa engkau selalu saja mengusir diriku cepat enyah dari sini bentak gak inling dengan penuh kegusaran selama hidup Dewi Burung Hong sudah terbiasa dimanja dan disayang, sudah tentu ia tidak kuat kalau dibentak seperti itu hawa amarahnya memuncak dalam benaknya dan ia segera loncat keluar dari gua itu, serunya lantang. Hong Ji, kita pergi dari sini kendatipun hawa amarah telah berkobar dalam benaknya, tak urung juga sinar matanya melirik sekejap ke arah gak inling yang sedang duduk terpekur dengan kepala tertunduk. Bagaimanapun juga gadis itu tetap merasa berat hati untuk tinggalkan tempat itu. Tampak gak inling mengambil pedang pendek tadi dan membaco peti kayu di atas pembaringan batu itu dengan sepenuh tenaga, dari dalam peti muncullah sebuah pakaian panjang dan besar yang berwarna hitam bercahaya. Dewi Burung Hong merasa amat kecewa, pikirnya. Oh oh engkau mengusir aku karena takut aku minta bagian benda mustika itu. HMM terlalu picik pikirannya, sebelum gadis itu sempat berlalu, tiba-tiba terdengarlah gak inling berkata dengan nada dingin sekalipun aku orang si gak harus mati keracunan di tempat ini, juga tak nanti akanku penuhi harapanmu itu. Kemudian ia menengadah ke atas dan bergumam seorang diri. Ayah ibu harap kalian bersedia untuk memaafkan diriku, maafkanlah kalau aku tak dapat membalaskan dendam atas kematian kalian berdua. Setelah menghela nafas panjang, tiba-tiba ia ayunkan pedang pendeknya dan menggorok ke arah leher sendiri. Dewi Burung Hong yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, jeriknya. Engkoling, jangan, ia meloncat ke depan, dengan gerakan yang amat cepat sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata gadis itu menubruk ke arah gak inling, jari tangannya menyentil ke depan titik terang-aang pedang pendek dalam genggaman si anak muda itu mencelak dari cekalannya dan rontok ke atas tanah, mungkin karena terpengaruh oleh emosi dipeluknya pemuda itu erat-erat. Mula-mula dengan andalkan sedikit kesadaran otaknya gak inling masih dapat mempertahankan diri, akan tetapi sekarang setelah pedang pendeknya disampok hingga terjatuh dan lagi hidungnya mencium bau harum seorang gadis yang aneh, kesadaran otak yang masih mengendalikan moralnya pun ikut tersapu lenyap sehingga tak berbekas. Adiku sayang, oh oh oh, adiku sayang, bisiknya dengan suara gemetar. Mendadak ia menubruk Dewi Burung Hang dan memeluk tubuhnya erat-erat. Dewi Burung Hang menjadi amat terperanjat, segera bentaknya, Hei tahan, gak inling, tahan, dengarkan perkataanku ini. Gak inling, jangan kau lakukan, gak inling dapat mendengar semua jeritan itu, akan tetapi dalam keadaan demikian ia tak dapat mengendalikan dirinya lagi, sepasang lengannya bagaikan ular berbisa mulai berkeliaran merabah dan menggerayangi sekujue badan gadis itu, terutama pada bagian payudara dan lekukan lembah di antara kedua belah pahanya. Dewi Burung Hang adalah seorang gadis perawan yang masih suci bersih, diperlakukan sedemikian kasarnya oleh seorang pria muda, hatinya menjadi ketakutan setengah mati, sehingga keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, ia tak tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini, gadis itu hanya bisa membentak dan membentak tiada hentinya. Namun bentakannya itu sama sekali tak mendapat tanggapan, bahkan pengerayangan dilakukan semakin menggila, mengikuti makin berkobarnya daya kerja racun tersebut dalam badan, gerak-gerik Gak Inling Tian lama bertambah ketakutan. Tiba-tiba nafsu membunuh melintas di atas wajahnya dan memancar keluar dari balik biji matanya yang jeli, hawa murni segera dihimpun ke dalam tangan kanan, lalu dengan nada menyeramkan bentaknya. Gak Inling, kalau engkau tidak lepas tangan lagi, jangan salahkan kalau nonamu tidak akan mengingat hubungan kita di masa lalu. Jilid halaman, di sensor penerbit, kira-kira kisahnya terjadi hubungan intim tidak sengaja antara burung hang indah dan pemuda ini, engkau ling-engkau lingkau, kenapa engkau Gak Inling menggerakkan kelopak matanya dengan berat? Namun hanya sebentar kemudian ia sudah pejamkan kembali matanya. Lepaskan aku bisiknya dengan payah, aku merasa lelah sekali Dewi Burung Hang sudah merasakan keadaan yang tidak beres, sekarang ia pun mulai menyadari bahwa peristiwa yang barusan berlangsung bukan dilakukan oleh pemuda itu dalam keadaan sadar, jelas ia telah terkena sejenis racun yang amat ganas. Setelah kehormatannya dan kesucian tubuhnya diserahkan kepada pemuda itu, tentu saja ia tak berani berayal setelah mengetahui bahwa pemuda itu keracunan. Sambil mengepos tenaga ia salurkan hawa murninya mengelilingi badan satu kali, kemudian menempelkan telapaknya di atas jalan darah pekhui hiat di atas badan pemuda sida tersebut. Waktu berlalu dalam keheningan, Dewi Burung Hang masih tetap tidak merasakan akan pancaran air dingin yang masih menyembur keluar dengan dasyatnya itu, mungkin gua itu sampai yang beruknya ia juga tak akan merasakan air muka Gak Inling yang pucat piah sekian lama kian berubah menjadi merah padam, dan akhirnya pulih kembali menjadi sedia kala, kendatipun begitu beberapa jam telah dilewatkan tanpa terasa. Gak Inling membuka matanya lalu menjerit kaget, dengan cepat tanjannya mendorong ke arah tubuh Dewi Burung Hang. Tetapi ketika tangannya baru saja diangkat tiba-tiba dalam benaknya terlintas satu pikiran, dengan cepat ia tarik kembali tangannya sambil bergumam seorang diri. Barusan-barusan agaknya aku telah melakukan sesuatu perbuatan mendadak Gak Inling menjerit kaget, ia cekal dengan Dewi Burung Hang kencang-kencang dan berseru. Nona, apa yang telah kulakukan barusan? Dan sementara itu Dewi Burung Hang telah menarik kembali hawa murninya, sambil menyeka keringat yang membasahi wajah ia menjawab kalau engkau sudah melihat keadaanku pada saat ini, semestinya engkau pun tahu apa yang telah terjadi berbicara sampai di situ, merah. Padamlah. Selembar wajahnya karena jengah. Sekarang Gak Inling telah menyadari apa yang telah dilakukan atas diri gadis tersebut, dengan pandangan kaku ditatapnya wajah Dewi Burung Hang kemudian serunya dengan hati gugup. Selama hidup engkau tak akan mengampuni diriku, aku tahu, engkau pasti akan membenci diriku. Dewi Burung Hang tundukkan kepalanya dengan wajah tersipu, disiknya lirih. Asal engkau tidak menyianyikan diriku, aku, aku bersedia mendampingi dirimu untuk selamanya benar, selamanya aku tak akan tinggalkan dirimu. A-a-a-a-ah. Hal ini tidak mungkin mendengar perkataan itu, air muka Dewi Burung Hang berubah hebat, napsu membunuh seketika menyelimuti wajahnya, dengan nada dingin serunya. Kenapa tidak mungkin Gak Inling menyapu sekejap ke arah gadis itu dengan pandangan hambar, lalu menghela nafas panjang. A-a-a-a-i-i lebih baik bunuhlah diriku, ucapan itu amat menyedihkan hati Dewi Burung Hang, dalam keadaan seperti ini ia tak tahu mesti menyesal ataukah benci, segera hardiknya. Cepat katakan aku ingin tahu kenapa tidak mungkin.